Sebelum kembali ke tanah air, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar rapat evaluasi pelaksanaan haji 2017 di kantor urusan haji Jeddah Arab Saudi. Dalam rapat ini mencatat ada 10 poin yang menjadi perhatian pelaksanaan haji tahun ini. Salah satunya penambahan jumlah jemaah yang mencapai 221.000 jemaah tidak didukung dengan penambahan fasilitas jemaah terutama pada puncak haji. Selain itu 3.500 petugas dinilai kurang untuk dapat melayani jemaah secara maksimal. Ada beberapa kloter yang maktak-maktaknya tidak menyiapkan tenda yang cukup dengan jumlah jemaah. Nah kalau infrastruktur ini, tenda-tenda ini tidak ditambah, toilet-toilet yang antrianya sangat panjang ini tidak ditambah, sementara kita menambah jemaah itu menurut saya sesuatu yang akan menimbulkan persoalan-persoalan seri.